Untuk mempercepat program vaksinasi nasional, pemerintah Kabupaten Malang menggelar vaksinasi masal di dua lokasi, yaitu di Stadion Kanjuruan Malang dan Pendopo Kecamatan Tumpang. Warga pun antusias untuk mengikuti vaksinasi masal. Sasaran vaksinasi sendiri yaitu lansia dan pralansia. Warga datang awal meski meja vaksinasi belum dibuka. Selain itu, warga pun juga patuh dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Seperti salah satu warga, yaitu Ida Royani mengatakan, dirinya antusias mengikuti vaksinasi masal karena ikut anjuran pemerintah. Ida sadar bahwa COVID-19 semakin berbahaya, sehingga ia ingin meminimalisir penularan COVID-19. Vaksinasi masal yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Malang digelar selama tiga hari. Meja pelayanan pun dibuka mulai jam 8 pagi. Bu, ini vaksin yang keberapa, Bu? Yang pertama. Yang pertama. Gimana, Bu, perasaannya setelah divaksin? Biasa. Gak ada rasa? Gak sakit, gak apa? Nanti kembali lagi tanggal berapa, Bu? Tanggal 7, bulan 7. Kami minggu lagi, ya? Iya. Dari pusat mas mana, Bu? Pusat mas mana lagi. Tadi berangkat jam berapa? Jam 7. Dapat antara nomor berapa, Bu? 49. Ira Rafika, Ipung Purwanto, Nyumalang Pos, melaporkan.